Ketua ini yang mau diarahkan ke rumah wadah Oke Oke, lihat ya Ini anggurnya pada berbuah semua itu Ngerentep jarak-jarak suraboyoboy Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya, Lukman Di channel Ameluk Channel Saat ini Aku ada di Masih di Surabaya Tepatnya di Manyartegal Salah satu kampung yang ada di kota Surabaya Nah, kita akan mengupas satu kampung ini Kayaknya kampung ini menarik untuk digupas Kampung Manyartegal Kampung ini adalah kampung Anggur Manyartegal itu adalah Bagian dari kampung yang ada di kelurahan Manyar Tempatnya di RW12 Tempat ini gak jauh beda dari Mall Galaxy ya Galaxy Mall ya Di Surabaya, di sekitar Ketajaya Jadi, di belakangnya Koni Nah, di belakang saya itu adalah Gapura Kampung Anggur Ada tulisan Manyartegal Ayo ikuti saya Saya akan mewawancara ketua RW-nya Mengapa mengambil, menginisiatif Kampungnya menjadi Kampung Anggur Akan kita lihat Ada tanaman anggur yang seperti apa di dalamnya Oke, ayo ikuti Nah, ini saya ketemu dengan Ketua RW12 Manyar Sabrangan Yang punya kampung Manyartegal Yang punya kampung-kampung Anggur Dengan Bapak siapa? Saya Windi Pak Windi Kita akan jalan-jalan lihat Kampung Anggur Saya akan ngobrol banyak sama beliau Kenapa sih Kampung ini jadikan kampung Anggur Ayo ikut saya jalan-jalan Sebentar aja ya Ngobrol sambil jalan Bapak Kalau ini kan Ganti kepala Oh ganti kepala Tadi kan sudah berbuah Tapi kurang maksimal Oh ini Kurang bagus buahnya Akhirnya diganti kepalanya Ini ya Pohon Anggurnya Pak ya Ini batang bawah Batang bawah Pakai lokal Isabella Oh Ini jenis anggur yang apa ini Pak? Pak Windi Kalau ini masih batang Masih Isabella lokal ya? Iya, lokal Lanjut Pak Oke saya jalan-jalan Jadi Kampung Anggur ini lurus Ya sepanjang Hampir 500 meter Begitu Pak 500 meter Jadi di kampung ini Ada gawangan Atau gantangan tempat Rambatannya Pohon Anggur Jadi dibuat melintang ya Jadi jarak antar gawangan itu Sekitar 25 meter 25 meter Jadi Jadi Asik Katanya beliau sih Kalau Anggurnya sudah berbuah Dan siapa neng monggo Yang lewat mau ngambil Karena Anggurnya itu Untuk umum Menurut beliau Oke Aku butuh Ngobrol banyak Sama beliau Nah Oke Oke Lihat ya Ini Anggurnya Pada berbuah semua itu Ngerentep Jarerek Surabaya Ini masih muda Anggurnya Pak ya Pak Wini bisa cerita Kapan memulai Anggur Terus kenapa harus Menganam Anggur Kalau saya Nanam Anggur ini Awal-awal Covid Daripada Keluruan kemana-mana Anggur Saya berdayakan Warga untuk Menanam Anggur Kenapa saya Milih Anggur Atau serang Anggur Kalau saya lihat Di bukunya itu Bisa umur sampai Empat puluh tahun Empat puluh tahun Masih berumur panjang ya Cuman Untuk kendara-kendara Waktu musim hujan Seperti ini Banyak Anggur yang rusak Oh gitu ya Tapi nanti Pas kami sebudan Akhirnya pruning Keluar lagi Tunas baru Akan membawa buah lagi Membuah buah lagi Apa proses pruning ini Nah pruning ini Prentesi itu ya Dipotong Dipotong ya Jadi Hampir habis Daun ini Tinggal ranting-ranting Yang produk Yang disisakan Saya telok Dumpolnya Anggur ini loh Nah Ini buahnya Buahnya sekali Merambat di Pagernya Warga Ini jenis trans Transfigurasi Transfigurasi Ini sampai masuk Rumah Tetangga Wah Nimat sekali Kalau pas buah Dia tinggal petik Di dalam Wah Mantep ya Ada berapa Pohon anggur Kalau Para-paranya 23 Berarti ada 46 Anggur Ada 46 Anggur yang ditanam Jenis Ada berapa jenis ya Kalau jenis 12 jenis 12 jenis Tapi Sementara kita Pantau dulu Mana yang Tahan di Wilayah sini Yang Ramut siapa ini Saya sendiri Mungkin ada Berapa-berapa rakan Yang mau Bantu Menarik ya Di Kota Surabaya Ditanami anggur Jari ikonnya Sudah berapa kali Panen Kalau panen Kalau panen Tidak bisa Masalah Tidak bisa Kita panen Raya Masalah ini Tempat umum Jadi siapa saja Kalau memang Waktunya ambil Silahkan diambil Oh gitu Tidak harus Menduduk sini ya Siapa yang mau Lihat ada Pengen Metik Memang Kita tanam Untuk umum Kecuali Kalau warga Mau nanam Sendiri Monggo Jadi Anggur ini Tidak dikomersilkan Jadi Saat kalian Jalan-jalan Di Mayar Tegal Ngelihat Anggurnya Lagi berbuah Dan Petik saja Langsung Tidak apa-apa Halal Dan Tidak ada yang Riai Langsung Ambil Makan Lanjut Jalan-jalan Anggurnya Ini Ngerentep Di rumahnya Warga Ini Tidak pernah Berhenti Berbuah Terus Jadi Intent Continue Berbuahnya Habis Buahnya Pangkas Keluar Bunga Bunga Lagi Baran Yang Tua Masih Ada Terus Berapa Duit Ini Menghabiskan Kalau dulu Awal Saya Dikasih Dari Pelindu 25 Juta Dapat Dari Pelindu 25 Juta Tapi Semen Bawa Prolosa Mau Nanam Anggur Tidak Tidak Toga Tapi Sebelumnya Sudah Nanam Anggur Atau Dari Pelindung Jadi Anggur Background Saya Kan Anggur Oh Gitu Iya Kebetulan Saya Ada Komunitas Surabaya Sebuah Komunitas Anggur Wah Bisa Jauhin Sama Beliau Nanam Anggur Cocoknya Yang Ditanam Di Surabaya Apain Anggurnya Yang Seperti Ini 12 Jini Saya Rekomendasi Terang 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 Segini Itu Warnanya Hijau Atau Memang Masih Masih Kalau Udah Tua Warnanya Tenderung Keping Keping Yang Ditaruh Di Minimarket Supermarket Bukan Gak 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 Yang Sermuscat Anggur Jari Kalau Anggur Jari Terus Anggur Anggur Yang Pasalan Biasa Sekarang Dari Cina Wah Jalan lagi Pak Kalau Kalian Melihat Ini Baru Kali Ini Di Surabaya Ada Kampung Anggur Aku Juga Baru Ngerti Tadi Untungnya Ketemu Sama Beliau Baru Ngobrol Soal Kampung Anggur Kampung Anggur Dananya Gimana Apakah Pelindo Juga Kamu Sempat Ya Saudaya Masyarakat Ya Nah Seperti Jadi Gantangannya Ini Dari Besi Stainless Jadi Ini Berjarak 25 Meter Sekitar Sekitu Kalau Panjangnya Ini 3,5 Meter Jarak Antara Gawangan Satu Dengan Gawangan Yang Lain 25 Meter Tinggi 3,7 Jadi Kalau Ada Truck Semater Bisa Masuk Ya Jadi Acuannya Mobil Pemadam Kepakaran Kalau Mobil Pemadam Kepakaran Masuk Ini Insya Allah Bisa Kalau Ada Problem Kepakaran Nah Patangnya Wih Gede Loh Ini Ditanam Di Pinggir Jalan Cuma Berbuang Tiga Blok Puffing Tanpa Pupuk Tanpa Peptisida Ini Tanpa Pupuk Tanpa Peptisida Pestisida Dan Berbuah Gak Nyangka Seperti Ini Ide gagasan Ini Sebenarnya Dari Mana Ide Gagasannya Anggur Gimana Di rumah Waktu Itu Masih Alfonso Ada Tentangan Gak Dengan Warga Nanam Anggur Ini Atau Warga Tapi Lambat Lalu Mungkin Warga Nadar Lampo Pemujauan Kita Cucu Deoxigen Dari Yang Ditanam Ada Yang Pernah Gagal Tanam Berapa Kali Gagal Tanam Dari 46 Pohon Gagal Tanam Itu 5 5 60 46 Gagal 46 Gagal 5 Tadi Pulang Gagalnya Sedikit ya Jadi Potensi Untuk Sukses Menanam Anggur Itu Tinggi Ini Bisa Jadi Percontohan Untuk Di Wilayang Lain Tanpa Perawatan Pembuahan Juga Bisa Kita Ngatur Kapan Waktunya Dibuahkan Itu Bisa Ini Berbuah Bisa Dihitung Berapa Bulan Sekali 3 Bulan 3 Bulan Kalau Mulai Bunga Sampai Waktu Panen 3 Bulan Tiga Tiga Bulan Jadi Sebenarnya Durasinya Enggak Panjang Sangat Bisa Dinikmati Dengan Santai Bekerjapan Waktu Tiga Bulan Itu Pembuahan Tergantung Kita Enggak Enggak Kenal Musim Enaknya Gitu Ya Enggak Kenal Musim Apapun Sewaktu Waktu Dia Berbuah Kalau Kita Mbutuhkan Mungkin Tiga Bulan Lagi Saya Dapun Dengan Tanaman Anggur Ini Supaya Buah Saya Tiga Bulan Lagi Sudah Bisa Lipas Hasilnya Pasti Pruning Pasti Menghasilkan Buah Berlanjut Jalan Jalan Menarik Ngomong Anggur Pak Wali Pernah Sini Pak Ibu Ibu Wali Pas Waktu Ada Anggurnya Lagi Berbuah Berwarna Atau Pasti Hijau Masih hijau Bagaimana Sambutannya Beliau Alhamdulillah Sambutannya Haruskan Positif Turun Ngepekan Lagi Harapan Saya Bukan Di Para Ini Bukan Penambahan Para Para Tapi Rumah Warga Oke Jadi Anggur Ini Diharapkan Merembet Sampai Ke Rumah Warga Nah Itu Jadi Batang Anggur Menjalar Sampai Masuk Di Rumah Warga Harap Demikian Buah Mampir Tenggo Ini jenisnya apa ini Pak Bulet-bulet ini Masih lokal Masih lokal Ini yang warna Hitam itu ya Warna hitam Warna hitam Ini anggur lokal Warna hitam itu Bentuknya bulet-bulet Ini anggurnya Kawan Tak Tak Tunjukin Warnanya Ini Tentang Perawat Berbuah Apalagi Berbuah Oke Ini Anggurnya Tidak Dirawat Berbuah Apalagi Dirawat Maksudnya Dirawat Serius Perawat Serius Mungkin Bruning Buangi Batang-batang Yang Tidak Terpakai Rencana Kedepan Mau Diapakan Anggur Tambah Lagi Pohon-pohonnya Jaraknya Semakin Dirapatkan Harapan Saya Kedepan Warga Menerima Menerima Ini Harap Warga Menanam Di rumah Masing-masing Dan Ini Menjadi Full Anggur Terus Anggur Apa Yang Sangat Menggoda Untuk Ditanam Untuk Rekomendasi Disini Kelihatannya Setran Setran Bandel Bandel Dengan iklim Cuaca Surabaya Ini Sangat Bandel Tahan Banting Kena Hujan Panas Rasanya Anggurnya Seperti Apa Anggur Setran Kalau Anggurnya Kres Kres Manis Dengan Break 16 Bijinya Ada Ada Bijinya Masalah Jenis Teran Tapi Untuk Kulit Tipis Jadi Kulit Bisa Dipikir Landah Kulit tipis Artinya Kulitnya Tebol Kalau Teran Kulitnya Tipis Tidak Nyepah Pengangguran Nyepah Kalau Rasanya Kres Bagaimana Dukungan Kelurahan Setempat Dukungan Kelurahan Setempat Kelurahan Mendukung Sangat Sangat Sekali Mendukung Cuman Disuruh Nambai Para-para Tapi Untuk Para-para Kan Seharus Bentuk Tim Laki Sementara Kan Tim Masih Belum Kuat Masih Belum Kuat Bentuk Tim Yang Tangguh Untuk Membuat Para-paranya Ini Para-paranya Nah Yang Namanya Ini Para-para Atau Gawangan Itu Atau Gantangan Atau Apa Ini Ini Para-para Diarakan Harus Nambah Berapa Ini Para-paranya Kalau Saya Cenderung Ke Warga Nambah Para-para Ya Menarik Ya Jadi Ada Anggur Berkayutan Di Saya Dan Alam Itu Dipot Jadi Apa Tabulapot Anggur Tabulapot Anggur Bisa Ditunjukin Bisa Dilihatkan Tabulampot Anggurnya Di Lantai Tiga Di Lantai Tiga Oke Boanya Udah Habis Siap Jadi Ini Sepanjang Jalan 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 Apa ini Jalan Manyar Tegal Atau Kampung Manyar Tegal Sepanjang Hampir 500 Meter Ini Paling Ujung Jalan Paling Motok Cedok Itu Full Tanaman Anggur Pake Yang Seperti Ini Para Para Jadi Salah Satu Fungsi Manfaat Dari Para Para Itu Ada Multifungsi Dipake Untuk Pasang CCTV Kemudian Kasih Penerangan Jalan Kemudian Kemudian Yang 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 Utama Ada Pohon Anggurnya Untuk Pener 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 Di Situ Lihat Pohon Anggurnya Nah Ini Buah 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 Lantong Ini Buah Anggurnya Ini Buah Ini Buah Buah Menghampir Di Depan Rumah Tetangga Nah Ini Rumah Tetangga Ini Kos Anak kos bisa nimati anggur ini Kalau ini manteng Pasti hilang ini Siapa yang ngambil anak kos Tapi halal Jadi anggur yang ada disini itu halal bagi siapapun Bukan hanya warga Menyertegar yang menimati Tapi siapa yang lewat Pengen ambil Petih aja langsung Ini yang punya Yang menanam Menghalalkan Cita-citanya sangat bagus sekali Jadi perlu diperjuangkan Untuk menjadi yang full anggur Ya Nah indah harapan saya kan 50% dari warga sini Anggur di depan rumah 50% bisa gak mengkondisikan Ini saya lagi mengkondisikan di pot-pot Jadi biarpun Tidak dirampatkan di depan rumah Tapi sudah direncanakan ya Sudah Ada beberapa warga yang sudah Mau diajak untuk menanam Kalau tanaman warga Tidak kasih Oh dikasih Nanti sudah saya kondisikan di lapangan tadi sudah ada Tinggal dipasang gitu aja Ditaruh di depan ini Karena memang sudah jadi Tak kasihkan ke Tak salahkan ke warga Suruh merawat Tank ringnya pakai pupuk Atau disiram biasanya Nah kalau Kalau di tab belapak harus pakai pupuk Aduh pakai pupuk ya Karena Medianya Medianya kecil ya Karena pot itu Medianya kecil Jadi akar gak bisa menjalan kemana-mana Mencari sendiri Maka butuh tambahan Pukul standar NTK 1616 Siap Terima kasih banyak Pak Windi Ngobrol bareng soal Kampung Anggur Semoga Kampung Anggur ini Menjadi Icon untuk Surabaya Dan ini ya pejuangnya Pak Windi Pejuang Kampung Anggur Kalau mau ke kampung ke Facebook ada Boleh Facebooknya apa Pak Windi Nanti Bas STG Bas STG Komunitas Anggur Surabaya Sidoarjo Oke siap Terima kasih banyak Pak Windi Assalamualaikum Ayo lihat Kampung Anggurnya seperti apa Surabaya Surabaya punya ikon baru ya Surabaya selain kota maklawan Juga ada patik sparkling Patik mangrove Kemudian Pak Erick juga membuat Beberapa lokasi Surabaya Mangrove Yang kapan hari dibuka Di Surabaya Wilayah Surabaya Barat ya Di daerah Apa Dekat Terminal Tamba Osawilangun Tapi beberapa warga Melakukan perjuangan Membuat ikon-ikon baru Seperti Pak Windi ini Di RW 12 Kelurahan Manjar Sabrangan Tepatnya di Kampung Kampung Manjar Tegak Beliau Beliau menginisiasi Membuat Kreativitas Membuat Satu ikon baru Kampung Anggur Manjar Tegak Ini adalah contoh Hasil-hasilnya beliau Energi beliau sangat besar Jadi Kampung Anggur ini Dari bukti Keselesaan beliau Kalau yang di depan saya ini Anggurnya Buahnya ngerentep Full Itu ada yang mau matang Kayak gitu Warna sudah mulai Agak pink ya Agak pink Agak kuning Agak pink Biasanya Naik pada motor Jagang Berdiri Gambir Bebas Jadi Kalian ada Surabaya Harus mampir ke sini Lihat Kampung Anggurnya Pak Windy Ini kayaknya ada warga Ada warga yang sudah mulai nanam Ini punya warga ini Ya ini ada warga yang sudah mulai menanam anggur Dan anggurnya sudah berbuah Nah ini anggur yang bulat Jadi itu sederhana sebenarnya Ditanam di pinggir jalan Ngambil beberapa puffing Sudah selesai Dan tidak perlu dikasih pupuk Nah Buahnya bagus sekali pak ya Tadi Buahnya sekali Jadi ini adalah satu contoh kesuksesan Dan perlu dikembangkan menjadi lebih sukses lagi Ada berapa pejuang yang anggur disini pak Untuk anggur disini Ada empat Ada empat Jadi pak Windy ini punya satria Satria tiga apa empat Satria Empat Empat Wah pendawa limo pak Jadi Insya Allah Jadi Inilah Surabaya Kalau Orang mengenal Surabaya sebagai kota pahlawan Ya benar Nah Ini Nah Pribadi Ini sudah Anggur yang ditanam pribadi Ini yang lonjeng pak ya Jenisnya apa ini Ini sebesar Telur Puyuh Ini anggur yang sebesar Telur puyuh Anggur apa namanya Dixon Nah itu ada satu Buah itu yang nongol Iya Gede banget pak ini Besar Besar ya Besar Jadi daunnya agak berbeda Daunnya agak lebar ya Iya Ini juga di tanah marga Ini ganti kepala Oh ganti kepala Stek pak ya Stek Stek Kepalanya kasanova yang Ini hasil stek Kepalanya kasanova Kalau ini buahnya merah Cendurung ada aroma Ada aroma Menarik 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 Seneng Jadi Saya jadi tertarik nih Soal anggur ini Bisa kah Saya di Apa ya Ikut Ikut nanam anggur Di kampung Ya Yang pasti Nanti kita akan diskusikan Halo warga Surabaya Warga Surabaya Para RT RW Sudolosurabaya Kalau ingin nanam anggur Bisa ngobrol balik Sama Pak Windy Boleh Kita akan lihat Anggur Halloween Ya Anggur Halloween itu Bentuknya Panjang Apakah panjangnya Sama seperti Jut Enggak Kita lihat Tadi sempat saya lihat Anggur Halloweennya Sudah berbuang Eh Nah ini Ini Anggur jenis Halloween Nah itu buahnya Tak zoom ya Biar kelihatan dekat Nah itu buahnya Anggur Halloween Nah bentuknya panjang Warnanya Merah 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 Warna yang merah Sitres Tanpa biji Tanpa biji Anggur Halloween ini Bentuknya panjang Warna merah Tanpa biji Rasanya manis Ini di Surabaya Satu-satunya yang Berbuang Di Surabaya Satu-satunya yang ditanam Dan berbuang Di tempat yang lain Gak pernah berbuang Gak pernah sukses tadi Belum Belum pernah sukses Jadi Pak Windy nanam di Surabaya Ditanam seadanya Dan Sukses Wah Sayang Rekka Mungga Mungga tak petik Tak pemuli Wah Mantap Loh Disampingnya ada Kan burung Ini Burung apa Burung putilang Atau gentilang Burungnya Manfaat lain Ini manfaat lainnya Para-para Dipakai warga Setempat untuk Gantangannya Manu Ini baru berbuang Atau sudah Berapa kali Yang keberapa Burungnya Dua kali berbuang Ini dua kali berbuang Sudah dua kali Tapi memang Gak bisa banyak Oh gitu ya Gak bisa banyak Rentam terhadap Penakit ini Oh gitu Rentam terhadap Yang Halloween ini Kenapa dikatakan Halloween Pak Asal-usin dari sana Dari Amerika Dari Amerika Wah menarik Ini kalau Kelihatan buah-banyak Menarik ya Kalau saya belum Belum sempat sih Ngecipi anggur Halloween Jadi Anggur Halloween Cuman bentuknya Dari bentuknya Exotis Tapi kalau rasanya Biasa Bentuknya aja Benjuknya ya Asik ya Pak Panjang gitu ya Berapa cm Panjang kira-kira Pak Maksim 5 cm Anggur itu Panjangnya Sampai 5 cm Diameternya Berapa Apa segitu Diameternya Diameternya Lebih besar lagi 1 cm Jadi Besar ya Panjang Wow Ini mungkin Efek liar Efek liar Coba ini Tidak efek liar Ada dirawat Dipopo Di Wah Mis pasti Buah yang rentep Dan Lebih top Tidak tahu Yang kelihatan merah-merah Sudah matang atau belum Kalau itu Marang Matang Belum Warnanya Merah gitu Ada merah Merah tua Oh Marah Matangnya itu Merahnya merah batak Mantap Ada Anggur yang lain lagi Yang spesial Ini ya Spesial Jadi Ini ya Dan ini kelihatan ya Merempet ke warungnya warga Nah Wet Anggurnya sampai Rentep ini Dan dibiarkan sama Warga menjala sampai masuk rumah Ini bisa sampai Buka kamar-kamar Anggurnya Tanggiturum Untuk Anggur Menarik Saya nyoba menanam ini Sulitan apa Buah tin Oh buah tin Iya Buah tin mudah Jadi mudah Cuman buahnya itu Sulit Kenapa sulit berbuah ya Apa Saya tanam di tanah Tanam langsung Iya Tanam langsung Harusnya lebih cepat Iya Oke sobat Kawan Area Sropoyo Terima kasih banyak Sudah Oh Itu di atas Itu Anggur Yang saya bilang tadi Itu ya Iya Itu Di lantai 3 Di atas lantai 3 Di rooftopnya itu Tabulampot Tabulampot Jadi kalau memang ada Acara Apa Seperti Mau jualan Bebit Itu diturunkan Oke Itu pajangan Siap Siap Jadi Ini matur sun sangat Makasih banyak Berbagi ilmu Soal Menanam Di Surabaya Ini rencana galen-galen Untuk tabul 8 Oke Kita lihat Jadi Ini asetnya RW Lahan ini Lahan RT Lahan RT Fasum ya Jadi RT punya lahan Fasum Nah ini Pot-potnya Dari Galon 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 di mineral Galon di mineral Iya Jadi Galon di mineral Aduh Gak boleh ngomong di mineral Iya Galon air mineral Selatan air mineral Iya Jadi Dipotong Begitu apinya Diwarna Iya Seperti ini Ini dijadikan pot Yang nantinya akan ditanami Anggur Dan dibagikan ke warga Ini Cat ini bukan untuk Sebagai Bukan sebagai Pemanis saja Tapi untuk pelindung Pelindung dari Pelindung Supaya Tanah yang di dalam ini Tidak mengeluarkan Lumut Oh gitu Iya Tidak kena sinar Paras Oh begitu Jadi Salah satu manfaatnya Ini memang harus Dibingin gelap ya Biar nanti Lumut tidak Tidak tumbuh Di sana Jadi kelembabannya Terjaga Seperti itu Jadi Wah Sangat wah Kalau saya bilang Untuk kota Surabaya Jadi ternyata Yang namanya pahlawan Banyak di Surabaya Pahlawan tidak hanya dulu Di era perjuangan Tahun 45 Tapi Sekarang juga banyak pahlawan Pahlawan-pahlawan yang Bergerak Bahu-membahu Membangun Kota Surabaya Dengan apinya Pahlawan kampung Jadi Mereka berjuang Bagaimana kampungnya Menjadi eksis Bukan sederah eksis Sebenarnya Pemberdayaannya Bagaimana Tempat yang sempit Bisa diberdayakan Menjadi Berkualitas Jadi Contohnya adalah Menanam anggur Kemudian Memberdayakan Wakas tempat Untuk budidaya anggur Dan ini Wow Potensinya Sangat top banget Jadi Menanam itu Tidak harus Cari lahan yang Subur Kalau sudah dapat ilmunya Contoh Pak Windy ini Dimanapun Berada Lahan seperti apapun Kayaknya bisa Ditanam sama beliau Tangannya dingin Jadi Serupaya Bangin Walaupun Untuk batang Kata Bunyi Lagunya kan gitu Tongkat Kayu Dan batu Bisa jadi tanaman Batu dilempar Jadi tanaman Tongkat dilempar Jadi tanaman Memang bener Lagunya Sikos Plus ya Jadi Bagaimana kesuburan Tanah Indonesia Tanah kita itu subur Tidak usah dipupu Terima kasih banyak Sudah menemani saya Jalan-jalan di Kampung Manjar Tegal Di Kelurahan Manjar Sabrangan RW12 Ketua RWnya Pak Windy Kreatornya Kreatifitas Kreatifitas Kreatornya Adalah Pak Windy Inisiatornya Adalah Pak Windy Tokoh kampungnya Adalah Pak Windy Dan pahlawannya Adalah Pak Windy Terima kasih ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Bapak Rok Bapak Rok Ini Bunga Melaku-laku Ning Suraboyo Ning Suraboyo Melaku-melaku Ning Manjar Tegal Ning Manjar Tegal Melbu kampung Anggur Kampung Anggur Sing Ditanam Pak Windy Wah Bisa jadi percontohan ini Sebuah kampung Yang menginisiasi Lahirnya Kampung Anggur Di Kota Surabaya Wassalamualaikum åh S Beni Boleh Suraboyo Suraboy